Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Kali ini ada buku yang cukup menarik Judulnya dan Rasulullah pun ditegur Ini membaca pesan-pesan Al-Quran tentang ahlaksan peladan Menarik sekali buku ini Ternyata sosok yang maksum gitu ya Yang sudah dijamin Ternyata juga mendapat tegur ya dari Allah SWT Nah ini menarik sekali Apalagi kita yang ya seperti manusia biasa lah Tentunya banyak hal yang bisa kita tarik Pelajaran dari buku ini Kita akan melihat ya Apa kira-kira konten dari buku ini Sebelumnya saya ingatkan Untuk kita masuk pada konten Sedangkan di klik subscribe ya Agar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya Dan ebooknya bisa diunduh di deskripsi video youtube ini Untuk ebooknya Nah berikut adalah daftar isi dari buku ini Dimulai ada testimoni Kemudian ada pengantar Ada jalan takdir sang Rasul Kemaksuman Rasul menurut ulama Kemudian ada bukti kemaksuman Rasulullah Kemudian ada bisikan hati Nabi Terhadap kaum itu apa Ini kisah awal turunnya ayat Kemudian memahami ayat Bisikan hati Nabi Kisah telatan dari dua sahabat Mengatakan sebuah renungan Dan cara Rasulullah menghormati orang miskin Kemudian meladani kehidupan Rasulullah Kemudian di bagian berikutnya Itu ada kebijakan Nabi Terhadap tawanan perang pada Nah ini menarik sekali ya Bagaimana kebicaraan-kebicaraan yang Dilakukan oleh Nabi Kemudian sholatnya Nabi Untuk Abdullah bin Ubay Jadi penggalap sombongan Abdullah bin Ubay Meminta ampunan bagi orang-orang kafir Ini boleh apa tidak Nah ini diurekan ya Doa Rasulullah pun tak lagi menjamin Rasulullah menjenguk Abdullah bin Ubay Kain kafan ibnu Ubay dari baju Nabi Di Nabi menyolati Abdullah bin Ubay Nah ini menarik sekali Berikutnya juga ada sikap Nabi Terhadap Abdullah bin Umi Maktum Beberapa riwayat Muka masamnya Rasulullah ya Nah ini di halaman 81 Kemudian memahami ayat Abasa Nah ini 86 Memahami sikap Rasulullah Kemudian ada pelajaran berharga dari sikap Rasulullah Nah di bagian berikutnya itu ada Sumpah Nabi kepada istri-istrinya Nah kisah awal turunnya ayat Kemudian ada nabi bersumpah kepada istrinya Memahami sumpahnya Nabi Melarang diri terhadap perkara muka Dan seterusnya ya Kemudian di bagian berikutnya itu Diamnya Nabi terhadap istri-istrinya ya Istri Nabi meminta tambahan apa Di antara dua pilihan Ketika sang istri menentukan pilihan Memahami sikap Rasulullah terhadap para istrinya Kemudian ada pernikahan nabi Dengan Zainab binti Jahai Ini pernikahan Zair dengan Zainab binti Jahai Kemudian ada pernikahan ratuah Dengan Zainab binti Jahai Menjawab tuduhan kamurin talis Kemudian memahami ayat-ayat tersebut Bagian berikutnya ada Izin Nabi terhadap pembangkang perang tabut Nah ini celahan bagi kaum membangkang Antara dua alasan yang berbeda Berkah dari ketiadaan kaum menabi Kemudian di bagian akhir-akhir Bagaimana ini ada Kelembutan Al-Quran menegur Rasulullah Komentar ulama-ulama ayat Maafan Tekuran sebagai pimpinan dan hebat kemuliaan Kemudian ada hikmah pemberian izin dari Rasulullah Dan di bagian terakhir itu ada sikap Nabi terhadap fitnah Surakobin Ubar Ini kisah awalnya turunnya ayat Kemudian mengulai pesan ayat Di bagian akhir itu ada Putusan Nabi Putra Sarekat Al-Bukti Dan tiga prinsip Qur'ani Kemudian Nabi Muhammad tak pernah salah Saya keren ini menarik sekali ya Tidak terlalu tebal sekitar 225 halaman ya Segera aja Bisa diunduh E-booknya ada di deskripsi video hidup ini Terakhir silahkan di subcribe Semoga yang men-subcribe Bisa ada akan Alhamdulillah lancar Yang sakit Semoga sembuh Dimudahkan semua urusan Bagia di dunia Amin Amin